Sesi ini ntar tinggal minggu depan ya. 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 Berapa jawabannya? Yang A. 253. Ada yang kurang jelas? Berapa? Oke lanjut ke nomor berikutnya. 6, 28, 10, 25, 14, 22, X, Y. Berpola ya Pak? Berpola ke 10, 14, 14, 14. Maksudnya pola 2 gitu? Gimana nih? Kurang 3, yang atasnya tambah 4. Yang bawah kurang 3. Yang atas? Tambah 4. Tambah 4. Berarti X-nya? X-nya 18. 14 ditambah 4 ya? Ya. Kalau Y-nya? Y-nya? 19. 18 dan 19. Berarti jawabannya yang C ya? Ada yang kurang jelas? Oke lanjut ke nomor berikutnya. Mulai. Oke lanjut ke nomor berikutnya. Yang B bukan Pak. Bravo. Bravo 84. Polanya gimana? 7 x 6 ditambah 7 x 8. 7 x 8 tambah 6. 7 x 14. Ya 98. Berarti yang bawahnya? 6 x 5 tambah 9 ya? Jadi 6 x 14. 60 tambah 24. Ya 84. B. Ada yang kurang jelas? Oke lanjut ke nomor berikutnya. Time datang. 18. 18 dititup gimana? 28. 28. 28? Ya. Gimana Masa? 12 x 21 dibagi? 12 x 21. Oh yang sebelah kanan ya? Oh iya. Jadi yang kiri dulu cari. 12 x 15. Terus diapain? Dibagi 10. Dibagi 10. 10 itu 2 dikali 5. Ya 2 dikali 5. 15 dibagi 5 itu 3. 12 dibagi 2 itu 6. 6 x 3 18. Ya benar. Yang 9 ya. 9 itu 3 x 3 ya. 21 dibagi 3. 7. 21 dibagi 3 lagi. Eh 12 dibagi 3. Sorry 4. 7 dikali 4. 28 ya. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke lanjut ke nomor berikutnya. Rata-rata aritmetika dari A, B, C, D adalah 3 kali dari mediannya. Si rata-rata itu 3 kali median. Jika 0 kecil A, kecil B, kecil C, kecil D, tentukan nilai A dalam B, C, dan D. Rata-rata itu 3 kali. Rata-rata 4 bilangan. Berikutnya. Berarti jendain ya. A ditambah B, ditambah C, ditambah D, dibagi 4. 3 kali dari median. Mediannya dimana mediannya? Karena berurutan. Mediannya sih. yang D, bukan B, berapa ya? D, berapa ya? Delta? Ini. Ada yang bravo, ada yang delta. Ada lagi yang lain? Mediannya tengah-tengah B, C ya? Tengah-tengah berarti kan B ditambah C, dibagi 2. Nah, 4 sama 2-nya bisa sederhana ini ya. Sama-sama kita bagi 2. Jadi 2 gitu ya. Sebelah kiri jadi tinggal A, tambah B, tambah C, tambah D. Ini 2-nya kali silang ya. 2 dikali 3, 6. Jadi dikali yang dalam kurung. 6B ditambah 6C. Yang ditanya A, nilai A, dalam B, C, dan D ya. Berarti A-nya dibiarkan di sebelah kiri. A. Nah, di sebelah kanan 6B dikurang B. Jadi 5B ya. Lalu 6C dikurang C. Ditambah 5C. D pindah kanan jadi min D. 5-nya keluar. B tambah C dikurang D. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang A. A ya. Ada yang kurang jelas? Kalau. Ada yang tanya. Udah lip? Udah. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar. Keliling gambar adalah 20P. Luas maksimal dari bangun segi 4. Di atas adalah. Nah, ini kan bentuknya persegi panjang ya. Persegi panjang akan maksimal luasnya. Kalau bentuknya apa? Bentuknya apa? Luas persegi panjang akan maksimal kalau bentuknya persegi. Persegi ya. Persekali yang lain. Persekali yang lain. Di atas berteripal fian. Turun, turun. Persekali yang lain. Persekali yang lain. manicis. Persekali yang lain. Terima kasih. Di diagonal atau diameternya lingkaran ya? Diameternya lingkaran dulu. Ayo, sudah dapat? 20. Ya, hasil akhirnya bagaimana? Diameternya 20. Diameternya 20. Diameter lingkaran itu merupakan apanya persegi? Diagonal. Iya, merupakan diagonalnya persegi. Berarti luasnya? Luasnya 20 akar 2. Ingat, persegi juga merupakan belah ketupat. Jadi boleh cari sisinya persegi, intersisi kuadrat. Atau pakai rumus luas belah ketupat. 200 bukan? 200 bukan? 200 aja kali ya? Iya, 200. Oke, luas belah ketupat. 200. Diagonal kodat ya. D1 dikali D2 dibagi 2. 20 dikali 10 atau 400 dibagi 2. 200. Yang B. Ada yang kurang jelas? Luas, Pak. Tinggalan. Ini sama aja ya, Pak. Kalau misalnya persegi sama belah ketupat itu sama. Iya, persegi itu termasuk belah ketupat. Tapi belah ketupat belum tentu persegi. Oke. Oke, lanjut. Iya. Itu salah. Iya. X kecil dari Y kecil dari Z. Jika X tambah Y tambah Z-nya 6. X, Y, Z-nya itu bilangan bulat. Positif. Maka nilai Z-nya berapa? 1. Iya. 1. 3. 3 Z. Iya, di. Ini kan bulat positif diseranain aja ya. Eh, dimisalin. 1, 2, 3 lebih gampang ya. Oke, Z-nya 3. Ada yang kurang jelas? Iya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Z kuadrat sama dengan Y pangkat 3. Nilai Y yang mungkin adalah Bilangan pangkat 2. Itu kan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 9, 64, 81, 100, dan seterusnya ya. Kalau bilangan pangkat 3. 1, 8, 2, 7, 3, pangkat 3, 4, pangkat 3, 64, 5, pangkat 3, 1, 2, 5, dan seterusnya. Ya, bukan, Pak. Apa? Apa? Delta. Delta. Delta, 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 4. Ya, dilihat yang pangkat 2 sama pangkat 3 sama. Kan karena berbeda. Nggak mungkin 1 ya. Jangan 1, karena disini kan Z sama Y beda nih. 64 sama 64. Kan, sama kan? Yang ditanya, yang Y ini yang pangkat 3, tapi Y-nya kan? Nah, berarti yang ini, 64 adalah 4 pangkat 3, ya. Berarti betul Y-nya adalah yang ini, 4, ya. Jadi yang kurang jelas? Jadi lebih jelas ya, Pak, maksudnya. Hah? Di tengahnya bisa dilagikan juga. Yang kanannya diabain aja, ya. Iya, karena cuma tinggal kita sama. Oke, cukup jelas? Yes. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Banyak bilangan bulat di antara, ya, di antara. Misalnya di antara 1 dan 4. Nah, bilangan bulatnya itu 2 sama 3. 18 bukan, Pak. Ada 2. 18. Ya, di antara min 2 sampai 8. Kan, kan 8 dikurang 2, 10. Tapi yang pojok-pojoknya nggak termasuk dikurang 2, tapi tambah 0 ada ya. Jadi 9 ya. Ini ada 9 juga. Jadi 9 ditambah 9. 18. Yang D. Ada yang kurang jelas? Ya, Pak, coba diulang lagi, Pak. Iya, pelan-pelan aja kalau nggak. Di antara min 2 dan 8. Ada min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sama yang itu. Hah? Satunya masuk juga. Satu. Berapa? Satu. Jadi kan dihitung. Satu, dua, tiga, dihitung, kan? Ada 9, 9 bulat. Caranya sama untuk di antara 2 dan min 8. Sama juga, min 8 dan 2. Ada 9 juga. Maka jumlahnya adalah 18. Ada yang kurang jelas? Ya, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika X segitiga Y, artinya X akar Y dikurang Y dikurang 2X. maka nilai X yang memenuhi X segitiga Y sama dengan min Y. Jika X akar Y dikurang 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 Empat 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 Yakin Enggak tahu Iya Yang ditanya X ya Nol Iya, salah Nol Iya Di ruas kiri, ruas kanan ada Ada min Y ya Min Y nya bisa kita coret Ini sama-sama punya X X nya kita keluarin Jadi akar Y Dikurang 2, sama dengan 0 Kalau A dikali B Sama dengan 0, berarti bisa A nya yang 0 Atau B nya yang 0 Atau dua-duanya 0 Karena yang ditanya X, berarti ini aja Berarti X nya sama dengan 0 Ada yang kurang jelas? Tiba kalau misalnya Misalnya A kali B hasilnya 0 Berarti bisa kemungkinan salah satunya gitu Oleh salah satu Atau dua-duanya Ya Salah satu 0 juga 0 A 0 hasil 0 B 0 hasil 0 Dua-duanya 0 juga hasilnya 0 Oke Ya Tapi teliti tadi Yang ditanya apa ya Ada lagi yang kurang jelas? Ya Iya Pak Lanjut ke nomor berikutnya Ya mulai M dan N Bilangan bulat positif M bagiannya Ini Nilai M yang mungkin E E Gimana dapet E? Ini kan Dua angkai blank koma Berarti per 100 ya Kalau kita sederhanain Sama-sama dibagi Lima Iya Ini 20 Ini 23 Ya Jadi tanyakan nilai M yang mungkin Bukan satu-satunya tapi yang mungkin Ini 23 Bisa aja pilihan gadanya 23 yang gak ada Misalnya dikali 2 atau dikali 3 Boleh juga ya Kelipatan 23 Bisa 46 69 Dan seterusnya ya Ada yang kurang jelas? Ini enak Lanjut Lanjut 3072 Habis dibagi oleh 6 dan 8 Bilangan yang juga Habis dibagi oleh 6 dan 8 Adalah Eh bukan pak Eh bukan Jadi maunya ya Iya Iya KPK 6 dan 8 Berapa? 24 24 Bukan 48 ya Kalau kita kan Kelipatan yang terkecil Nah tinggal tambahinnya Sama 3072 Kan salah satunya ya Jadi belakangnya 96 ya 3096 Eh Ada yang kurang jelas? Jadi KPKnya Habis ditambahin doang gitu pak Iya Kan juga habis dibagi ya Ya kalau jawaban ini gak ada Tambahin lagi 24 lagi Misalnya gitu ya 3120 Misalnya ini juga sama Pasti habis dibagi oleh 6 dan 8 Sering kecepak dulu disini Jangan senang kecepak ya Iya Ada lagi yang kurang jelas? Ada Sudah Oke Lanjut ya Perhatikan gambar X banding Y nya 2 banding 3 Yang ditanya nilai Y 3 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 10 11 12 12 13 13 15 16 16 17 18 19 20 19 20 20 20 20 21 22 22 23 22 23 24 25 25 23 24 24 24 25 2 tambah 3, 5 bagian. Nah, X tambah Y berapa nih? Kan ini udah ada siku-siku nih. Kan lurus ras 80 ya. Ini udah ada 90. Berarti sisanya kan 90 ya. Kita kali dengan 90. 90 dibagi 5. 18 ya. Jadi 18 kali 3. 30 tambah 24. 54. Ya. Ada yang kurang jelas? Kok bisa jadi ras 90 pak? Kalau tak mau tau. Lurus berapa derajat lurus? Serasa 80. Serasa 80. Kalau misalnya disini 60 derajat, sisanya berapa derajat? Itu serasa 80. Nah, ini lurus serasa 80. Ini udah ada siku-siku. Oh, kalau peratih. Diperatih dong. Kan luar sedikit yang diperatih. Iya, iya. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nasi A, harganya 0,8 dolar per pon. Dicampur dengan nasi B, harganya 0,9 dolar per pon. Agar campuran nasi tersebut memiliki harga 0,825 dolar per pon, Berapa per bandingan nasi A, banding nasi B. Jadi total A ditambah total B sama dengan total A tambah B. Berapa per pon. 1,7. Berapa? Tengoknya kalau total A. Total A, ya ini satu. Pukuskan harganya 0,8. Berarti 0,8 dikali A. Ini 0,9 dikali B. A tambah B. A tambah B dikali 0,825. 5. Waduh. Waduh, waduh, apanya. Waduh, waduh. Ini 800A, 900B. Ini kali ya. 825A ditambah 825B. Ayo ada yang dapat. E. E. 3 banding 1. E. 3 banding 1. Oke. A-nya banyakan di sebelah kanan ya. Berarti A-nya kita pindahkan ke kanan ya. Dikurangin 800 jadi 25A. B-nya banyakan di kiri, tidak pindahin ke kiri ya. 900 kurang 825, 75B. Sama-sama kita bagi 3. Bagi 5 Pak. Eh, bagi 25. Yang ditanya A banding B. A banding B. Berarti yang B-nya turun ke bawah nih ya. A banding B. Sama dengan 3 atau 3 banding 1. Ada yang kurang jelas? A banding B. Kok turunin sih Pak? B-nya ke bawah? Dikatanya A banding B. Kalau A-nya turun ke bawah, turun ke seberang, jadi B banding A. Oh. Iya gak? Iya, iya. Cara lain, cara lain. Ini kalau, ini koma-koma-koma. Pokoknya ini jadi dikali 1.000 ya. 800, ini 900, ini 825 ya. Si A-nya itu kan 800, si B-nya 900 ya. Ini A, ini B. Ini gabungannya 825 ya. Iya. Ini selisihnya 100 ya. Ini 825 dikurangi 25 kan? 900 kurangnya 75. Nah, ini kan 3 banding 1. Selesai ya. Ada yang tanya? Selesai 100 diapain? Selesai 100? Enggak, cuma ini aja. Mungkin cuma tanya, perbandingan doang. Ada lagi yang kurang jelas? Disilang ya, guys? Iya. Disilang, betul. 825 dikurang 800, 25. 900 kurang 825, 75. Jangan kocoknya, koma-kocoknya bingung. Ternyata pas. Dilihat-dilih, diulang lagi. Diulang-ulang lagi. Yang bingung, diulang sampai benar-benar ngerti. Gitu ya. Jadi, kalau kita mau soal lagi, nanti gak bingung. X kecil dari Y, kecil dari min 1. Manakah yang positif? D. Lomba. Ini kan karena kecil dari min 1. Berarti kan si X sama Y-nya pasti negatif ya. X-nya negatif, Y-nya pasti negatif. Nah, yang pasti-pasti aja kalau dikwadatkan kan pasti positif ya. Positif dibagi positif, hasilnya positif. D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada tiga orang pekerja A, B, C. Yang bekerja di kantor selama empat hari. Gaji pertama A, empat dolar. Dan setiap hari, nambah dua dolar. Gaji pertama B, tiga dolar. Setiap hari, nambahnya dua dolar. Gaji pertama C, satu dolar. Setiap hari, nambahnya mengikuti bilangan perima. Tambah dua dolar, tiga dolar, lima dolar. Manakah yang tepat menggambarkan gaji A, B, C selama empat hari? Eh, salam. Taga jawab. Sampai jumpa hari. Tاء. Tidak. 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 Apa? Alfa? Alfa. Alfa. Gaji pertama A itu kan 4 dolar. Terus setiap hari nambah 2. Berarti hari ke-2 nya 6. Hari ke-3 nya tambah 2 lagi 8. Hari ke-3 nya lagi tambah 2. Hari ke-4 sorry. Yang B, gaji pertamanya 3. Terus tambah 2 dolar juga. Tambahin 2, 5. Tambahin 2, 7. Tambahin 2, 9. C, pertamanya 1. Terus tambah 2 ya. Jadi 3. Terus tambah 3 ya. Jadi 6. Terus tambah 5. Gue tambahin. 10 tambah 10 tambah 8. 28. 10 tambah 14. 24. Ini 10 tambah 11. 21. Berarti A paling besar ya. Terus ke B ke C nya makin kecil. Ya. Yang A ya. Ada yang kurang jelas? Itu yang C hari ke-3 6 pak. Bener. Emang berapa harusnya? Enggak. Sebelah yang salah ya. Hah? Saya yang salah berarti. Hari ke-2 kan tambah 2. Hari ke-3 tambahin 3. Ya enggak? Hari ke-3. Hari ke-4 tambah 5. Ada lagi yang kurang jelas? Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. 2X tambah Y besar dari M. 2Y tambah X kecil dari N. Yang ditanya X min Y itu pasti lebih besar dari apa? Ini bagian proses alaminasi juga ya Pak Bisa? Tapi ditanya kan ini karena lebih besar. Tapi soalnya kan ada satu lebih besar, ada satu lebih kecil ya. Harus dibuat sama-sama lebih besar. Orang-sama lebih besar dari M. Orang-sama lebih besar dari M. Ayo, ayo, ayo. B. D. Oh, bravo. Ya, karena untuk jadi lebih besar, berarti yang kedua harus dikali berapa? Minus. Satu. Ya, min satu ya. Dikali satu. X-nya dikali min satu jadi min X. 2Y dikali min satu, min 2Y. Tandanya kan kecil kalau dikali min jadi lebih besar ya. N dikali min satu, min N. Nah, yang ditanya itu X min Y. Berarti tinggal kita jumlahin aja nih ya. 2X dikurang X kan jadi X. Satu dikurang dua jadi min satu Y ya. Yang kanannya kita tinggal jumlahkan. M dikurang N. Ya, jawabannya betul. B ya. Ada yang kurang jelas? Iya, lupa berat aturan itu. Ada, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Pecahan yang paling mendekati nilai 3 per 4. Enaknya, semua dibikin. Per 2 per 4 jadi biar keliatan sama ya. C bukan, Pak. Apa? C. C. C, C, C. Kalau dibikin per 24, lihat atasnya aja ya. Yang ini kan 18. Iya. Ini dikali 4 berarti 20. Kalau ini dikali 2 jadi 14. Ini dikali 12 ya, 2-nya. Jadi 12. Yang ini dikali 2, 22. Yang ini dikali, yaudah sama. Nah, malah yang paling dekat sama 18. 19. Yoi. Oke, ada yang kurang jelas? Ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Tahun ini, 9 per 10 siswa di SMAX akan melanjutkan kuliah. 4 per 5-nya akan melanjutkan kuliah dengan lama studi 4 tahun. Ya. Yang melanjutkan kuliah dengan 4 tahun. Sisanya melanjutkan kuliah ke yang 2 tahun. 2 tahun, 4 tahun. Berapa bagian siswa yang akan melanjutkan siswa dengan lama kuliah 2 tahun? Ah, bukan Pak. Ah. Wis. Mantap. Yang ditanya ini kan. Yang 4 tahun kan 4 per 5. Berarti yang sisanya kan 1 per 5 ya. Yang mau kuliah cuma 9 per 10. Berarti tinggal dikaliin yang 9 per 10 yang mau kuliah sama yang 2 tahun ini ya. 9 per 10 dikali 1 per 5. Tinggal atas kali atas, bawah kali bawah ya. 9 per 50 yang A. Ada yang kurang jelas? Halo, Pak. Yuk. Ada dulu. Ejra, Fadil, Hidra, Izzudin, Raditya, Raihan, Siva. Masih mantau? Masih, Pak. Oh, ya. Mantap. Masih, masih. Masih, Pak. Siva, Siva masih mantau kan? Eh, masih mantau kan? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diberikan sistem persamaan. X tambah L, 6. X kurang M, 5. X tambah P, 4. X kurang I, 3. Yang ditanya nilai dari L tambah M tambah P tambah I. Dibikin jadi sari-sari dulu ya, Pak? Bukan, Pak. Berubahannya 2. Gimana, Cok? Triknya gimana, trik? Ini pas trik, kemungkinan besar trik, ya. Itu, Pak. Kan dia ada persamaan X plus L tambah 6. Sama persamaan X min M sama dengan 5. Ya. Itu kalau dikurangin kan X-nya hilang, muncul L tambah M. Sama dengan 1. L tambah M, ya. Betul. Terus yang penting lagi sama. Sama, ya. Iya. Ini M-nya positif. Ini di persamaan ada min M, ya. Nah, kalau 1 dikurang 2, X-nya habis, kan? Persamaan 1 dikurang persamaan kedua, X-nya habis. Jadi L ditambah M. Nah, dengan cara yang sama ini kan, Q-nya negatif, ya. Berarti kita tambahin persamaan ketiga dikurang persamaan keempat, ya. X-nya juga habis. X-nya tinggal P sama tambah Y, ya. Jadi persamaan 1, tadi ini nilainya 6. Dikurang persamaan kedua, nilainya 5. Ditambah persamaan ketiga, nilainya 4. Dikurang persamaan keempat, nilainya 3, ya. Ini 1, ini 1, ya. 1 tambah 1, jadi 2. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjutkan nomor berikutnya. Jika X tambah 5 dikali 1 per X tambah 1 per 5, sama dengan 4, nilai X-nya berapa? Manual aja manual, ya. Depan kali depan, ditambah depan kali belakang. Belakang kali depan, ditambah belakang kali belakang. Jadi. 1 tambah X per 5. Ya, depan depan-depan. Tambah 5 per 5. Tambah X per 5. Belakang kali belakang. Tambah 5 per X. 5 per X. Tambah 1. Ya, sip. Lanjutkan. Dan 2 tambah X per 5. Tambah 5 per X. Ini dikali 5 X semua nggak sih, Wak? Kalau harus kayak gitu. Cobanya 5 bukan, Wak? Ya, 5. Yang konstanta dulu ini kan konstanta ada 1 tambah 1 nih, ya. 2. Berarti ruas kiri, ruas kanan ini kita kurangi 2, ya. Jadi 2. Ini samain penyebutnya, deh. Sama 5. Atau dikali 5 X juga boleh, ya. Dikali KPK ini boleh, nih. Dikali 5 X, ya. Boleh juga, gitu. Lebih cepat, ya. Dikali KPK-nya. 5 X, ini kan jadi X kali X, ya. X kuadrat. 5 X dibagi X, itu 5. Dikali 5. Jadi 25, ya. Yang sebelah kanan, 2 dikali 5 X, 10 X. Nah, pindahkan ke kiri, jadi persamaan kuadrat. Ya, X kuadrat minus 10 X ditambah 25, sama dengan 0. Ternyata ini kuadrat sempurna, kan? Ya. X dikurang 5 kuadrat, sama dengan 0. Berapa yang dikuadratkan jadi 0? 0, ya. Berapa yang dikurang 5 jadi 0? 5. Kurang jelas? Enggak, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika harga mutlak 2 X min 4, sama dengan 2, dan kuadrat dari X min 3, sama dengan 4, maka nilai X-nya itu sama dengan berapa? Jadi si X harus memenuhi yang pertama dan yang kedua, ya. Kamu boleh urainkan yang kiri dulu, atau urainkan yang kanan dulu, mana yang lebih enak? Kalau yang kanan kan, sesuatu yang dikuadratin jadi 4, sesuatu itu adalah plus minus 2. X min 3 sama dengan plus minus 2, ya? Yuk, yi. A bukan, Pak. A. A itu 1, ya? Yup, yup. Nah, kalau di sini tadi kan X min 3-nya bisa plus 2, atau X min 3-nya bisa minus 2. Kalau plus 2, min 3-nya pindah ruas, X-nya itu 5, ya? Kalau min 2, min 3 pindah ruas, 3 dikurang 2, X-nya 1. Kita cobain satu-satu, kalau 5 dimasukin ke yang pertama, harga mutlak dari 2 dikali 5 dikurang 4, benar nggak sama dengan 2? 10 kurang 4? 6, ya? Salah, ya? Kalau kita masukin X-nya 1, berarti harga mutlak 2 dikurang 4, apakah 2? Ini min 2, harga mutlaknya 2, ya? Iya. Betul. Jadi, X-nya sama dengan 1, ya? Ada yang kurang jelas? Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika ABC tidak bernilai 0, juga tidak bernilai 1, ya? Kalau A pangkat X sama dengan B, terus B pangkat Y sama dengan C, dan C pangkat Z sama dengan A, nilai X kali Y kali Z-nya berapa? Sampai jumpa. Bukan, Mbak? Berapa? 1? Hah? Iya, 1. Nih, kan dari pertama, B-nya kan adalah ini, ya? Berarti B-nya kita ganti sama A pangkat X, ini dimasukin ke sini, ya? Kita ganti A pangkat X dipangkatin Y itu sama dengan C. Kalau pangkat dipangkatin ini kan dikali, ya? Berarti ini A pangkat X, Y. Nah, dimasukin lagi C-nya diganti ke sini, nih, ya? C-nya diganti jadi A pangkat X, Y dipangkatin lagi Z, berarti dikali, kan? Nah, soalnya sama dengan A. A itu kan 1, ya? Jadi pangkatnya aja yang kita lihat, X, Y, Z itu sama dengan 1. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Lanjut, ya? Jika rata-rata dari 5 bilangan adalah min 10. Kalau rata-rata 5 bilangan min 10, berarti total kelima bilangannya 5 dikali min 10, ya? Jadi 50, ini total 5 bilangannya, ya? Nah, jumlah dari 3 bilangan pertama adalah 16. Kan ada 5 bilangan, ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah 3 bilangannya 16. Ditanya rata-rata 2 bilangan yang lain. Min 33. Min 33. Ya, ini jumlah 3 bilangannya kan ini 16, nih. Yang 3 bilangan ini, 16. Ditambah rata 2 bilangan yang lain, kan? Ini total, total 2 bilangan yang lain. Total 2 bilangan yang lain. 16-nya pindah ke sebelah kanan, ya? Minus 16, min 50. Jadi, min 66. Tapi yang ditanya rata-ratanya, rata-rata yang 2 bilangan. Berarti rata-rata yang kedua bilangan. Karena ada 2 bilangan, kita bagi 2, ya? Min 66 dibagi 2. Min 33. Yang A. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 3 tahun lalu, umur ranti 3 kurangnya dari 2 kali umur witri. Jika umur ranti sekarang 18 tahun, umur witri sekarang berapa? 12 tahun lalu, Kak. 12. 3 tahun lalu. Berarti ranti 3 tahun yang lalu, gitu ya? Dia 2 kali dari umur witri. Berarti witri harus 3 tahun yang lalu juga, ya? Kalau kita kali, ini dikali 3, ya? 2w. Min 3-nya pindah ke kanan. Ini kan min 6, ya? Min 6 ditambah 3. Jadi, min 3, ya? Umur si ranti. Lalu, umur ranti sekarang 18 tahun. R-nya diganti 18 saja, ya? 18, 2w, min 3. Terus, ini tadi, sorry. 2 kali 3, ini 6, ya? Salah. Ini 6, ya? Ini min 6. Jadi, min 6-nya pindah ke kiri, ya? Jadi, 24 sama dengan 2w. Sama-sama kita bagi 2. W-nya berarti 12. Ada yang kurang jelas? Ini rmin 3-nya ke mana? Min 3 yang dari r-nya ke mana? Ini. Tadi nggak nyimak, ya? Ini kan 2 dikali... Oh, sorry. Ini salah, ya? Itu... Oh, tadi udah benar, ya? Gimana? Salah di mana? R-min 3-nya di... R-min 3-nya dikurang min 3. Min 3, Pak Arus. Itu 2w-min 3, jadi R. Saya ulang lagi, biar enak, ya? Oke, saya ulang lagi. R-min 3 sama dengan 2w dikurang 6, ya? Iya nggak? Berarti R-nya sama dengan 2w-min 3, ya? R-nya 18. Ya. 18 ditambah 3, ya? Tambah 3, jadi... Wah, jadi jawabannya nggak ada yang benar, dong. Pak, itu R-nya dikurang 3-nya 2 kali, Pak. Jadi, dikurang 6. Oh, 3, nih. 3 kurang ini yang belum, nih, ya? Iya, iya, iya. Ini tidak ada 3 kurangnya, ya? Iya. Min 3. Nah, baru benar, ya? Ini min 3 coret, ya? Min 3 coret. Jadi, yang ini... ...dihapus dulu. Untuk dia nggak seliti, ya? Saya aja bisa nggak seliti. Oke, R-nya tadi 18, ya? 18, min 6-nya pindah ke kiri, tambah 6, sama dengan 2w, ya? Sama-sama kita bagi 2, 24 dibagi 2. 12, ya. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Pelurus A banding penyiku A, itu 5 banding 2. Berapakah sudut A-nya? B30. 30. Pelurus. Pelurus berarti kan 180 dikurang A, ya? Penyiku berarti 90 dikurang A. Ini 5 banding 2. Kita kali silang, ya? 2 kali 180, jadi 360. Dikurang 2 kali A. Sama dengan 5 kali 90. 450. Dikurang 5 kali A. Nah, negatif A-nya lebih banyak di kanan. Kita pindah ke kiri biar positif, ya? 5 dikurang 2, jadi 3A. 450 dikurang 360. 90. Berarti sama-sama kita bagi 30. Jadi bagi 3, jadi 30, ya? B. Ada yang kurang jelas? Oke, oke. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, perhatikan gambar. Bidang yang harus dihilangkan agar menjadi jaring-jaring kubus, itu bidang nomor berapa? Kan kalau kubus itu ada 6 permukaan, ini ada 8. Harus 2 yang dihilangin. Ada 5, itu bawah, ya? Kalau di ripet. Kalau bawah, ini 3 berarti belakang. 4 dan 7 bukan, Pak? 4 dan 7. Kalau di belakang, ini jadi 2, jadi atas, ya? Ya. Dilipet lagi, 1 berarti jadi yang kiri, kan? Ya. 6 samping di bawah, samping persis bawah. Ini jadi kanan, ya? Kanan dilipet lagi, ini jadi depan. Ya. Yang nggak boleh adalah 4 sama 7. Ya, C jawabannya, ya? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Cukup jelas, selanjut. Ya. Persamaan garis M, tegak lurus dengan garis X tambah 3, Y tambah 2 sama dengan 0, melalui titik 1,2. Titik yang berada pada garis M, mana aja? Ah, bukan, Pak. Ah, bukan. Maksudnya, ah, ya. Satu-satunya. Oke, kalau tegak lurus, sama ini gimana caranya? Ingat nggak? Yuk. Gradient. Kamu cari gradient, ya? Iya. Terus M1, terus cari M2, gitu? Iya. Terus nyari persamaan garisnya? Pakai yang rumus yang itu? Iya, M1. Oh, iya, iya. Gini, ya? Iya. Oke, boleh. Oke, tapi lebih praktis gini, ya? Kalau tegak lurus, langsung koefisien cukur tempat, ya? Jadi 3X sama Y, ya? Kalau tegak lurus, nih. Kalau tadinya tandanya sama, tegak lurus jadi beda. Satu plus satu min, ya? Nyari koefisien konstantannya berapa? Ya, gimana? Ini kan 1,2, ya? X-nya 1, 3 kali 1, 3. Y-nya 2, 3 kurang 2, 1. Nah, ini persamaan garisnya. Kan lebih enak, kan? Oke, kita cek persamaan garis 1. X-nya min 1, 3 dikali min 1, min 3. Y-nya min 4, dikurang min, jadi tambah, ya? Min 3 tambah 4, 1. Bener, ya? Jadi, 1 memenuhi. 3 pasti memenuhi, ya? Kita cek 2. X-nya 0, tinggal dimasukin 0. Y-nya min 1, min 1, tambah 1. 1, bener, ya? Berarti 2 juga bener. Kita cek 4. X-nya 3. 3 kali 3, 9. Dikurang min, berarti ditambah 8. Wah, ini mah 17, gak sesuai dengan persamaan garis. Jadi, 1, 2, 3. Ada yang kurang jelas? Kalau tegak lurus, itu pasti kayak gitu, Pak. Iya, kalau tegak lurus, ini atau kelipatannya, ya? Ya, diputar aja gitu. Iya, min-nya boleh untuk X, boleh untuk Y, sama aja. Iya, kalau sejajar, sama atau kelipatannya. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ada 2 garis sejajar dipotong oleh 1 garis yang lainnya. Kalau D-nya 110, mana yang benar? Oke, lanjut. C, 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 2, 4, ya? Oke, ini kalau 2 garis sejajar dipotong, sudut itu cuma 2 macam doang, ya? D ini kan 110. Berarti yang tumpul itu semua 110. Ini bertuah ke belakang, ini sadap. Ini bertuah ke belakang. Nah, yang lancipnya kan 110 dikurang, eh 180 kurang 110, 70 ya. Yang lancip semuanya juga sama ya. Jadi cuma dua sudut aja ya. 110 dan 70. Kita cek satu. H itu tumpul. Tumpul berarti 2 dikali 110. 220. G, G itu lancip dikurang 70. Berarti harusnya 150 ya. Ini 140 berarti salah ya. Tiga juga salah. Kita cek dua. E, E itu lancip. Lancip kan 70. Dua dikali 70, 140. Dikurang B. B itu tumpul. Tumpul ini 110 ya. Jadi 30. Nah, B-nya, eh 2-nya benar ya. Karena dua benar, empat pasti benar. Jadi jawaban yang C ya. Betul. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ada P dan Q itu hubungan. Hubungannya gimana? Ah, bukan Pak. A, A, B besar I. Ya, kalau untuk soalnya kan kita, kita, apa namanya, rasionalkan penyebut ya. Dikali plusnya ya. Kan nanti jadi A min B dikali A plus B. Itu adalah A kuadrat min B kuadrat ya. Nah, kita lihat yang P-nya. Ini kuadrat 17 dikurang 12. Jadi 5 kan? Yang Ki, 11 kurang 6, 5 juga. Ya nggak? Berarti tinggal lihat atasnya aja, pembilangnya aja ya. Akar 17 ditambah akar 12. Ki-nya akar 11 ditambah akar 6. Nah, sampai sini jangan dihitung ya. Dilihat angkanya aja ya. 17 sama 11 lebih besar. 12 sama 6 lebih besar. Ya, otomatis P-nya lebih besar dari Ki. Ada yang kurang jelas? Harus banget ya, tutup dikit. Oke, oke. Ini cuma tinggal lihat angka-angka dia dalam akarnya doang ya. Biar datang lebih cepat sebentar ya. Iya. Walaupun bawahnya sama gitu. Iya, bawahnya sama kan tinggal dicoret ya. Kalaupun nyebutnya sama. Tinggal ngebendingin pembilangnya aja. Ada lagi yang kurang jelas? Apa lanjut? Oke, ke nomor berikutnya. Perbandingan kelereng Adi dan Jifan itu 9 banding 5. Selisih kelereng mereka 32. P-nya jumlah kelereng mereka. Ki-nya 110. P-nya lebih besar dari Ki bukan, Pak? P-nya lebih besar dari Ki. Kamu dapat jumlah kelerengnya berapa? 112. 112. Oke. Yang ditanyakan ini P-nya jumlah ya. 9 ditambah 5. Itu 14. Tapi yang diketahuinya selisih nih ya. Selisihnya berapa? 9 kurang 5 itu 4 ya. Diketahui selisih tadi 32. Nah ini Ki-nya 110 ya. 32 dibagi 4. Itu 8 ya. 8 kali 10 ditambah... 8 kali 4, 32. Jadi 80 tambah 32, 112. Ya, P-nya lebih besar dari Ki. Jawabannya A. Ada yang kurang jelas? Oke, kalau cukup jelas lanjutkan nomor berikutnya. Jumlah 3 bilangan ganjil perurutan 75. P-nya 48, Ki-nya jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Ki lebih besar daripada P. Ki lebih besar dari P. Kamu dapat Ki-nya berapa? 50. Iya. P-nya 48. Nah, diingat ya. Kalau ada jumlah N. N-nya itu bilangan ganjil. N-nya ganjil. 3-nya maksudnya ya. Bilangan ganjil ini berurutan kan membentuk barisan aritmetika ya. Bedanya dua. Mau ini bilangan ganjil, mau bilangan kenap, atau barisan aritmetika yang lain. Kalau diketahui jumlahnya, kita dapat suku tengah. Nah, jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Mau ini 3, pokoknya jumlahnya ganjil. Itu adalah 2 dikali suku tengah. 2 dikali suku tengah. Suku tengahnya dari mana? Kan jumlahnya 75. Ada 3 bilangan. 75 dibagi 3, 25. Kali 2, 50. Jadi 50 itu lebih besar dari 48. Ada yang kurang jelas? Yo, misalnya ini cari tengahnya dulu, Pak. Yo, misalnya ada bilangan kenap ya. Misalnya 12, 14, ada 7 bilangan ya misalnya. 16, 18, 20, 22, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 27. Jumlah terbesar dan terkecil. Jumlah terbesar dan terkecil berarti 2 dikali suku tengah. Misalnya ini jumlahnya berapa nih? Semuanya. Hmm, saya ketahui. Hah? Kalau ini ketahuan 18 ya? Iya. Tapi soalnya kan ini biasanya nggak disaji ini ya? Hmm. Kalau... Ini 6 kali suku tengah. 6 kali suku tengah, 108. 108 tambah 18. 126. Biasa diketahui yang ini doang ya? Iya. 126 dikali 2 dibagi 7 bilangan. Yap. Oh. Ini 18. Jadi 36. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebidang tanah berbentuk trapezium sama kaki. Kalau sama kaki, begitu ya. Ini kakinya sama. Panjang sisi sejajarnya 24 dan 14. Berarti yang panjang, yang lebih panjang 24, yang pendeknya 14. Jarak sisi sejajarnya, berarti antara yang sejajar atas sama bawah itu jaraknya 12. Yang sekeliling tanahnya akan dipasangi pagar. P-nya nomor 2. Ini lebih besar daripada P, bukan Pak. Ki besar dari P. Berapa dapet ki-nya? 64. Kamu hitung apa dulu? Sisi miring. Miringnya gimana caranya? Kan alasnya 5, terus tingginya 12. Sisi miringnya 13. Ya. 24, kita kurangi 14. Itu kan 10. Tapi terbagi menjadi 2 nih ya. Ada di kiri, ada di kanan. Pakai kita goras. 5, 12, berarti miringnya 13. Betul ya. Nah, ki itu kan keliling ya. Itu keliling. 13 tambah 13, 26 ya. 26 tambah 24, itu 50. 50 tambah 14. 64 ya. Berarti si ki-nya ini 64. Akibatnya si ki lebih besar ya. Ya. Jawabannya yang? Si. Bravo. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silahkan. D bukan, Pak. D apa? Delta. Delta, delta, delta. Delta berarti 1 dan atau 2 cukup ya. Oke, yang diketahui 1. Sudut 1, 95. Ingat kalau 2 garis di potong oleh 1 garis, maka ada 2 jenis. Ini berseberangan sama ya. Terus yang ini juga berseberangan sama. Nah, sudut 1, itu akan sama dengan sudut mana? Dengan polen lagi. Sama dengan sudut 5 ya. Ini berarti ini 95 juga nih. 95, ini 95. Ditanya sudut 3. Nah, untuk dapetin sudut 3, kita perlu sudut 6 ya. Atau sudut 2. Sudut 2 nanti dapat sudut 6, karena saling berkelurus. Yang pertama, sudut 2-nya diketahui. Nah, kan kalau sudut 2 diketahui, sudut 6-nya bisa dapat ya. Jumlah sudut dalam segi 3, 180. Berarti 3 bisa dihitung ya. Cukup. Nah, kebetulan yang kedua ini sudut 6 yang diketahui. Langsung dapat ya. Jumlah sudut dalam segi 3, 180. Jadi yang kedua juga cukup ya. Karena 1 cukup atau 2 cukup, jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Yang penting bisa dihitung aja. Saling. Ya, perlu dapat berapanya. Oke, lanjut. Oke, nomor berikutnya. Perhatikan gambar. Jika luas ABD. Nah, ini luas segi 3 ABD-nya 54. AD-nya 9. AD-nya 9. Tentukan luas segi 3 BCD. Yang ini. Tentukan luas ABD. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.